yang luar biasa kalau saya sebagai manusia ya gak percaya juga ya ya mungkin pasti adalah mungkin ya untuk membuktikannya saya minta kepada Presiden untuk membuktikan pada masyarakat bahwasannya memang tidak benar apa yang diisukan oleh beberapa media jangan beri ruang kepada pihak-pihak yang ingin memboncek dan menodai aksi anti korupsi yang memang sungguh kuliah tersebut sangat percaya sekali ya dia bukan karena nyari apa satu figur apa-apa gitu enggak karena memang dia untuk menegakkan bahwa kabinetnya sendiri aja harus harus benar gitu ya Presiden tidak mengatakan kudeta itu itu diklarifikasi dulu tadi disebut oleh beliau yang dikatakan adalah ada upaya untuk mengganti kekuasaan mengganti semua walaupun tadi dikatakan ya sama saja upaya mengganti kekuasaan tapi kudeta itu lebih strong ya itu berarti juga sejarah kudeta Anda masih di Mata Najwa cara beda nikmati berita memiliki situasi politik yang terjadi sepekan terakhir membuat kita bingung dengan sikap pemimpin kita apalagi sejak SBI menuduh gerakan masa 9 Desember ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan menjatuhkannya untuk mengupas hal ini kami undang mantan kepala pusat peneliti politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti Mas Ikrar selamat malam selamat malam terima kasih sudah datang di Mata Najwa tulisan Anda menarik Mas Ikrar di kompas beberapa waktu lalu terima kasih kudeta tidaklah kita pinjam untuk kita taruh disini kudeta tidaklah jadi tidak mungkin ada kudeta di negeri ini saat ini Mas Ikrar kalau menurut saya enggak enggak karena memang situasinya tidak dalam kondisi yang sangat parah beda dari segi ekonomi politik maupun pertahanan dan keamanan Indonesia dalam keadaan stabil jadi sangat kecil kemungkinannya akan ada kudeta di negeri ini kalau kita menggunakan kata kudeta ya tapi kan Presiden SBI kan menggunakan kata yang lain ya tapi pengambil alian kekuasaan atau yang menggoyang ingin menjatuhkan bukankah itu artinya sama saja sama kalau dalam-dalam terminologi politik apakah menjatuhkan ataukah topel atau berasa Inggrisnya ataupun apa itu namanya sama saja kudeta apa sih yang syarat-syarat atau situasi seperti apa yang diperlukan sehingga bisa terjadi kudeta ya kalau kita lihat ya itu paling tidak ada satu situasi yang begitu panjang ya itu kemudian menyebabkan misalnya pemerintahan tidak bisa menjalankan pemerintahnya secara normal ya kemudian ditambah lagi misalnya keadaan ekonomi begitu parahnya ya sehingga kemudian rakyat itu begitu sulit untuk bisa hidup ya seperti yang terjadi pada tahun pertengahan 1965 atau antara 97-98 ya saya beri contoh tadi kan Pak Min Rais misalnya itu kan beliau itu menggalang gerakan tahun 98 itu kan sejak tahun 97 dan kenapa 97 karena kita tahu 97 terjadi krisis ekonomi di tingkat kawasan Asia Tenggara ya dimana Indonesia juga terkena dampaknya dan kita tahu krisis ekonomi itu berkepanjangan kemudian menimbulkan krisis politik dan kemudian krisis politik itu yang kemudian menimbulkan misalnya MPR kemudian mencabut mana saja ada pernyataan mencabut jadi itu prasyarat utamanya seperti itu tapi dalam kasus Indonesia sekarang menurut saya itu sangat sulit terjadi kenapa demikian tadi saya katakan situasinya tidak matang untuk melakukan hal itu satu kemudian dari sisi demokrasi selamat menikmati